Hai Assalamualaikum, ketemu lagi sama aku Kali ini aku akan bikin Makeup Tutorial Look Temanya Chinese New Year Penasaran? Dimana aku bikin look kayak gini? Keep on watching! Pertama-tama aku Bakalan pake Makeover Hydrating Serum Ini sebagai pengganti pelembab Habis itu Aku mau pake Ini Corrective Base Makeupnya dari Makeover Ini tuh ada Dua warna, ini satu ijo Ini satu ungu Nah, kalau yang ijo ini buat kulit kemerahan Kayak aku nih Sedangkan kalau yang warnanya ungu Itu Biasanya buat Kulit kusam Kita ratain aja ya Sambil ungu base makeupnya cukup kering Kita mulai bikin alis dulu Pertama-tama aku mau bikin kerangkanya Pake pensil alis dari Implora Nggak keliatan ya Udah di raut Dengan Karena keseringan dipake Jadinya Gitu deh Kalau udah dibikin kerangkanya Terus kita sikat dikit Murah banget ini Dulu Aku Pertama kali pake ini Gara-gara punya mama Terus aku minjem Akhirnya dibeliin Biasanya Jualannya di pasar gitu loh Biasanya ini dijual di pasar Murah banget Harganya Kalau nggak salah dulu belinya tuh Berapa ya 8.000 Apa 10.000 Tapi kalau kalian beli di online Itu murah banget Kalau nggak salah Harganya tuh 5.000 rupiah aja Oke kerangkanya udah selesai Nah sekarang kita tebelin Pake Aku pake Brow powdernya Dari Vocalure Ini yang nomor 2 Sebenernya di Dalam brow powder ini tuh Udah ada Sponge Sama Sikatnya Sama kuasnya Sama brushnya Cuman Ini brushnya Menurut aku tuh Terlalu empuk Jadi Agak Nggak enak gitu loh Kalau dipake Jadi aku pake Brush aku sendiri Ini brush murah Waktu tuh aku belinya Satu set isi tiga Ada brush Eyeshadow Terus Concealer brush Sama Buat Apa Angle brush Jadi bisa dipake buat Eyebrow Oh iya lupa Ini aku pake Warna coklat Kalau ini enak banget Jadi brushnya tuh keras Jadi kalau Digeser-geser gitu Nggak goyang Antep Nah ini Buat ngerapihin Biar bulu alisnya Nggak keliatan Kita tutupin Pake concealer Tapi aku ini Pake foundation Sticknya Dari Pixie Kita tutupin Biar rapih Jadi aku lebih suka Pake dia tuh Sebagai Fungsinya Kayak concealer Jadi cuman Dipake di bagian-bagian Tertentu aja Alisnya udah jadi Primernya juga udah Mulai Mengering Sekarang kita pake Foundation Ini aku pake Foundation dari Makeover Yang Shade-nya Okre Pencet Pencet Dan aku bakal Ngebelainya Pake Sponge Ini dari Real Technique Aku basahin Jadi biar dia mengembang Ini tips Dari Para Master Kalau misalnya Pake foundation Untuk area sini Jangan Dikasih Soalnya Ntar kan kita Tutup pake Concealer Kalau misalnya Ditutup pake Foundation juga Jadinya terlalu Berat gitu Jadi nanti Bakal creasing Kalau terlalu Tebal di area situ Abis itu Aku pake Concealer Dari Maybelline Fit Me Ini Shade-nya Yang Fair Claire Kita langsung Aplikasikan Di Langsung Di Aplikasikan Di bawah Mata Terus Di Hidung Di sini Dan di bawah Plus Yang jerawat Aku Biar Ketutupan Biasanya Aku selalu Pake Sekalian Cream Contour Berhubung Cream Contour Aku Abis Jadinya Nggak Pakai Disitu Kita ratain Lagi Pake Sponge Sekarang Kita set Pake Powder Aku Pake Bedak Tabur Dari Wardah Ini Yang Nomor Satu Light Beige Untuk Yang Ini Aku Nggak Backing Jadi Bakal Aku Langsung Sapu Aja Pake Brush Yaudah Sekarang Aku Bakalan Tutup Lagi Pake Ini Press Powder Dari Maybelline Yang Clear Smooth All in One Nomor 5 Sand Beige Jadi Kalau Misalnya Mau Makeup Tahan Lama Seharian Bebas Minyak Dan Kawan Kawan Aku Biasa Pake Dua Lapis Gitu Jadi Bedak Apa Ya Bedak Tabur Dulu Baru Bedak Padat Sekarang Kita Ke Part Favorit Aku Yaitu Bagian Mata Untuk Makeup Kali Ini Aku Pake Palette Dari Beauty Creation Yang Irresistible Aku Awali Dengan Warna Only Yours Untuk Di Bagian Crease Nya Masih Decrease Yang Mix Emotion Kita Lihat Ini Sebenernya Experimental Ya Aku Belum Pernah Nyoba Sama Sekali Udah Mudah Aja Hasilnya Bagus Buat Chinese Makeup Kita Kali Ini Abis itu Aku Mau Pake Kiss Bism Oh iya Aku Lupa Ngomong Ya ini menurut aku pigmented banget waktu itu kan aku cuman sekedar swatch pake jari dan ternyata menurut aku hasilnya memuaskan ya pake brush juga kadang-kadang kan kalo pake jari itu pigmented eh pas giliran pake brush tuh gak terlalu keluar warnanya ya begitulah penyakit palet yang harganya menengah ke bawah kita blend lagi pake brushnya Masa Mishuko blend blend biar halus habis itu aku mau pake yang smeg keluar keluar banget warnanya aku mau pake true love pake di sini biar warnanya makin deep sebelah sini aku pengen tambahin lagi yang kiss me sekarang aku pake silky girl yang eyeliner warna putih di waterline terus aku juga pengen ngarahin dia ke depan ini aku mau kasih di ini pake yang yours di bawah mata biar gelap kita tarik aja ke atas ya ini gila matte nya tuh pigmented banget ya eyeshadow ini eyeshadow nya udah sekarang kita pake eyeliner seperti biasa aku suka pake dari mizu oke eyeliner nya udah aku bakal balik lagi setelah pake bulu mata tadaaa lubang aku pengen bagian sini ada kayak sudut menukik gitu aku bakal tambahin pake pensil implora oke jangan lupa pake maskara ini dari silky girl big eye big eye collagen waterproof maskara untuk shading aku pake dari cutrice sun glow matte bronzing powder ini yang nomor 30 medium medium bronze oke habis itu aku mau pake blush dari emina ini yang shade nya violet berry habis itu aku mau pake blush dari city color yang highlighter pink opal aku suka banget sama highlighter ini tuh warnanya tuh bagus sama di tulang alis tulang alis untuk untuk lip lipstick aku pake dari moko moko ini yang shade nya dark red bagus merahnya ya terakhir terakhir biar lebih shiny aku mau kasih lip gloss dari zoya oke sekian dulu tutorial dari aku sampai jumpa lagi di pertemuan kita selanjutnya assalamualaikum dadah sub indo by broth3rmax